Oke ngap, balik lagi sama gue di Kang Petrol Head Jadi kali ini gue bakal nge-review sebuah motor dari Yamaha Yaitu Yamaha Mio tahun 2008 Dan ini adalah varian Mio Sporty Bedanya tuh velgnya itu udah pake velg racing Kalau yang standar dia masih jari-jari Oke, ini adalah generasi pertama Tapi ada facelift di stripping Ini adalah bener-bener last production sebelum Mio Smile Nah nanti kita bakal liat bedanya apa aja Oke gak usah lama-lama ya Kita liat dari depan Untuk lampu sendiri ya, untuk headlamp Nah ini udah ditambahin kayak semacam visor Eh bukan visor sih, ini cuman kayak penutup aja Ini ditambahin biar kayak Mio Smile Karena aslinya lampunya tuh gini Ini lurus gitu Ini udah ditambahin aja sih Oke, terus lanjut ke bawah Ini yang ngebedain sama Mio Smile Kalau Mio ini, dia lampu seinnya ini masih disini ya Kepisah dua, di kiri dan di sebelah kanan Kalau Mio Smile, dia tuh nggabung Nah ini disini ada kayak buat ventilasi udaranya Ini buat aerodinamis juga Ini bolong loh ini BTW Keren nih, sip, ini bolong Oke lanjut ke depan Disini untuk ban Ini dia menggunakan ban dengan ukuran 70x90 R14, jadi dia untuk velgnya berukuran 14 inci Dan dibalut dengan velg racing berwarna hitam Nah cuman ini udah ditambahin tulis ungu Dan BTW ini, ownernya baru aja ngambil ya Baru aja ngambil kira-kira sebulan yang lalu Ini kemarin kena sekitar 3 jutaan Ya sekitar 3, 3 sama 4 itulah Dan itu adalah harga yang normal Untuk sebuah motor Yamaha Mio keluaran 2008 Nah kita lihat disini untuk rem depan Sudah menggunakan rem cakram Dan ya pasti ini belum ABS dong Zaman segini belum model cuy ABS Di motor Matic kayak gini Ini satu piston ya Nih, dia cakram satu piston Oh iya untuk lampu-lampunya sendiri Tadi masih bolam semua Cuman BTW ini udah ditambahin Eh, udah diganti Pake LED Nanti kita lihat nyalanya gimana Nah, untuk disini Ini masternya standar Ini spion juga standar Cuman di handgripnya ini udah diganti Pake merek Monster Gak tau ini, ini mah Fix Monster KW ini mah Terus, untuk headlamp Nah ini, motor-motor jaman dulu itu Untuk headlamp itu Dia masih ada saklar terpisah Jadi ini buat nyalain Dan ini untuk mematikan Nanti kita lihat waktu Dia nyala Oke Nah, ini yang sebelah kiri juga sama Ini juga handgripnya Pake Monster Oke Nah, sekarang Kita lihat di bagian speedometer Untuk speedometernya Untuk speedometernya dia sangat-sangat-sangat sederhana ya Disini hanya ada speedometer Ini analog Dan juga Fuel Meter Analog juga Dan ini juga daudonya masih Analog Jadi ini full analog semuanya Cuman ini ada tulisannya Mio 4 Stroke Nah, ini berarti menandakan dia Maksudnya 4 tak Oke Dan disini Untuk lampu sen Dia masih ngegabung ya Kiri-kanan Dan ini ada logo Yamaha Oke Nah, lanjut ke bagian bawah Di bawah ini Nah, ini kuncinya udah diganti ya Jadi kunci aslinya tuh gak kayak gini Ini udah diganti Pake yang model Yang katanya anti-maling Pokoknya lebih aman lah Dari kunci bawaannya Oke Tapi untuk pengoperasian sama aja Oke Dan disini Untuk gantungan Barang Ini udah diganti Untuk hooknya ini Udah diganti Aslinya gak kayak gini Lanjut ke deck bawah Nah, ini deck bawahnya dia Rata ya Kayak motor-motor Matic Zaman sekarang kan Jadi gak kayak Nuvo tuh Kalau Nuvo kan kayak motor bebek gitu kan Ada kepisah di tengah gitu Oke Lanjut ke bagian Samping kanan Disini ada Stripping Mio Automatic Dan ada tulisannya Sporty Jadi ini adalah varian Mio Sporty Nah Ini untuk Bijakannya Ini ada Kalian bisa milih Mau disini Atau Nah Apa dari footstep Ini juga bisa Oke Nah kemudian untuk Di sisi samping Ini dia Belum menggunakan radiator ya Dia masih menggunakan Pendingin udara Karena disini gak ada radiator Dan ini untuk Oli mesin Disini Oke Nah ini kenal botnya Ini dia masih ori Cuman Udah ditambahin Kayak semacam cover gitu Nah nanti kita cek Suaranya gimana Kalau udah ditambahin kayak gini Suaranya Lucu sih Nanti dengerin aja pokoknya Oke Lanjut ke sini Dia ini ada behel Ya standar Dan disini Lampunya masih bolam semua Oke Lanjut ke bagian kiri Nah ini untuk shockbreaker Ini udah diganti Pakai yang model Warna putih Ini kayaknya Noname sih Soalnya gak ada merknya Oke lanjut Nah disini Dan dengan ukuran Dan dengan ukuran 80 Per 90 Ring 14 Sama kayak yang depan ya Ring 14 Cuman dia lebih lebar Dan lebih tebal Nah ini Dia masih ada Kickstarter Ini gak kayak motor-motor Matic jaman sekarang ya Yang dimana Kickstarter ini malah udah Banyak yang dihilangin Ini dia masih ada Ini kickstarter Dan BTW Dia ini mesinnya masih Pakai Karburator Ya Dia masih pakai karburator Dan Dia bisa mengeluarkan tenaga Sebesar 8,9 PS Ya kira-kira Sekitar 9 HP Dan juga torsi 7,84 Newton meter Gitu gak Oke Sekarang Gue bakal Lihat ke bagasinya Untuk buka bagasi Ini gak dari sini Tapi kita cabut Kuncinya kita cabut Nah Ini pakai kunci satunya Ini Buat ngebuka Si bagasi Bukanya tuh dari sini Disini Tinggal di Puter Nah Tuh Kita lihat Untuk Bagasinya sendiri Ini kecil ya Ini sangat-sangat Kecil Untuk Ukuran motor jaman sekarang Yang dimana Bagasi Matic itu sekarang Udah pada gede-gede Padahal lebar-lebar Ini cuman Jashujan Satu biji sih Cuman ini ada Kain gombal Apalah ini Kalau orang jauhnya Punya gombal Oke gitu Ini buat toolkit juga Masih bisa sih Sama jashujan gitu Satu tapi Kalau jashujannya dua Gue gak yakin sih Kecuali kalau Ditekan-tekan Banget gitu Mungkin bisa Dan dia disini Juga ada Untuk Tengke bensin Nah ini Tengke bensinnya Seperti ini Dan Yaudah Disini gak ada apa-apa Mari kita tutup lagi aja Nah Menyalakan motor ini Ini sedikit ribet Tidak seperti motor Zaman sekarang Nah Ini Nyolak kuncinya aja juga Nah Ini Ini udah ACC ya Off Kemudian Untuk menyalakan Seperti biasa Ini tinggal diputer Ke kanan Nah Dia gak ada tanda apa-apa Karena dia masih karbu Tapi dia sebenarnya udah nyala Terus nyalainnya Gak bisa pake Ini Bukan Bukan Ininya yang rusak Ininya gak rusak Tapi Lu gak bisa nyalain Pake rem depan Jadi harus Rem belakang Kemudian ini Ditekan Nah Untuk motor ini Idle-nya emang Udah agak susah ya Karena karbunya juga Sedikit bermasalah Jadi dia untuk Idle-nya emang susah Atau kita pake Caranya zaman sekarang Itu dibikin Timing Buda Timing 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 Babi Ya apalah itu namanya Karena di Pake manual Nah ini tadi Buat yang pengen Dengan suara kenal Portnya kan ya Udah beda Nih Tadi gue gas agak tinggi Tadi gue gas agak tinggi aja Ini motornya Mundur-mundur Jadi udah biarin Gini aja Nah ini untuk lampunya nih ya Kalau kita nyalakan Nah Dia seperti ini Karena dia sudah diganti LED Dan untuk lampu sen Oh iya Ini lampu kotanya Nyatu ya disini Sama lampu sen Jadi dia cuman Ya lampunya cuman satu Kita Pergi yang kiri Nah Ini Kalau dinyalakan Dia akan berkedip Seperti sen pada umumnya Tapi kalau kita matikan Nah Lihat Ini yang ini Nyala lagi Tapi ini kalau tadi kita nyalakan Sebelah Satu sisi akan mati Tuh Lihat Ini mati Kita matikan lagi Nah Dia nyala lagi Ini Sedikit unik sih Ini Untuk lampu sennya Gue gak tau Emang bawaannya dia emang kayak gitu Atau Ini emang ada sedikit Error dari unit ini Gue kurang tau kali itu Nah Yang mau lihat Yang mau lihat Lampu belakangnya kayak gini Nih Jadi ini desain belakangnya Dan oh ya FI aja Motor ini sekarang lagi Lumayan Naik down ya Harganya juga Kalau udah Restore Bener-bener restorasi Yang semuanya Ori Ori bawaan pabrik Ini bisa mahal Harganya Bisa 10 juta ke atas Tapi berhubung ini Kondisi masih ya Apa adanya Yang penting pajak hidup lah Jadi ya Harganya masih Bisa di bawah 5 juta Gitu Gitu gak Oh ya BTW dia belum ada teknologi Apa sih itu namanya Pokoknya kalau dia Standar sampingnya kita Turunkan Dia motornya akan mati Kayak motor-motor Zaman sekarang Dia belum ada Nih ya Oh Dia gak mati kan Ya Untuk kayak gitu Apa sih namanya Smart Side stand Atau apalah itu Pokoknya kayak gitulah Nah itu Untuk motor ini Dia belum ada Kita tes klaksonnya Coba ya Wah gila Ini klaksonnya masih kenceng Parah parah Ini akinya berarti Bagus ini Oke ngap Kayaknya gitu aja Cukup Oke ngap Jadi gitu aja Untuk review Yamaha Mio Sporty Tahun 2008 Last Production Dan Jangan lupa di Like Di comment Dan juga di share Dan jangan lupa juga Di subscribe And See you Sampai jumpa